Intro Petre Putra Tidar Perkasa yang bergerak di bidang jasa pengamanan Satpam kini telah berusia 11 tahun. Puncak dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan seperti donor darah, penanaman pohon di lokasi WTP Duriangkang, santunan kepada anak yatim, dan pada hari ini adalah hari puncak kegiatan dengan diawali upacara bendera dan mempersembahkan beberapa atraksi. Kami selalu badan usaha jasa pengamanan yang melaksanakan sehingga kursian terbatas tentunya harus bisa meningkatkan kemampuan satuan pengamanan sehingga kompetensinya bisa minimal setara dengan kursian negara-negara Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat membantu sebagai ujung tombak pengamanan di depan kita sehingga dapat terciptanya keamanutukan dan stabilitas keamanan yang dapat menunjang perekonomian Batam pada umumnya. Selain itu, PT Tidar Perkasa juga melakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan BNNP Kepri dalam memberantas narkoba. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!